Jatiwangi dikenal sebagai sentra genteng, kini produksi gentengnya semakin menurun. Jumlah pabrik gentengnya pun sudah mulai berkurang dalam kurun waktu 10 tahun belakangan. Sehingga festival perampak 11.000 genteng menjadi salah satu cara untuk meneguhkan kembali genteng sebagai identitas kota Jatiwangi. Festival perampak genteng pertama melibatkan 1.001 peserta, sedangkan pada tahun 2015 melibatkan sekitar 7.000 peserta, dan tahun ini dilaksanakan perampak genteng diikuti oleh 11.000 peserta, yang terdiri dari perampak genteng, kumit suling tanah, penabuh tambur, penari, dan juga paduan suara yang bersatu dalam harmoni. Dan festival ini adalah satu-satunya festival musik keramik yang ada di dunia. Dengan festival musik keramik ini, warga juga sedang membangun kesepakatan untuk kota terakota, membangun budaya baru, dan berinisiatif merancang kota oleh tangga dan pikiran warganya sendiri. Untuk pemerintah melakukan perubahan-perubahan yang drastis untuk melihat bahwa saat ini, dari waktu ke waktu tanah telah mengalami penurunan jumlah dan kualitas. Rata-rata dalam satu tahun tanah kita, tanah produktif kita berkurang 120.000 hektare. Untuk itu, tidak ada cara lain. Maka intensifikasi pertanian dengan cara-cara modern dan teknologi tinggi harus dikembangkan terus-menerus, agar kecukupan pangan kita harus tetap terjaga dengan baik. Dari Majalengka Jawa Barat, Edwarus Kendi Perikara TV, Salam Perikara.